Sen 1. Hai, para pecinta sejarah. Hari ini kita akan menyelami asal-usul sebuah tempat kecil namun penting di Indonesia, Desa Lontar, yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kota Baru. Desa yang tenang ini memiliki kisah setua waktu itu sendiri, dan saya tidak sabar untuk membagikannya kepada Anda. Mari kita putar kembali waktu ke masa-masa awal Desa Lontar. Desa ini didirikan pada masa perdagangan maritim berkembang pesat di wilayah tersebut. Dipercaya bahwa para pemukim pertama tiba di sini untuk mencari peluang baru dan tanah yang subur. Para pionir ini kemungkinan adalah campuran pedagang, petani, dan nelayan. Masing-masing membawa keterampilan dan tradisi unik mereka ke komunitas yang sedang berkembang. Tapi siapa sebenarnya orang pertama yang mendirikan Desa Lontar? Legenda lokal menunjuk pada sosok bernama Joko Lonto. Joko Lonto adalah seorang pemimpin yang dihormati dan visioner yang, menurut sejarah Lisan, melihat potensi daerah pesisir ini jauh sebelum orang lain. Dia memimpin kelompok pemukim awal dan memainkan peran penting dalam meletakkan dasar-dasar desa. Kepemimpinan Joko Lonto bukan hanya tentang membangun permukiman. Itu tentang menciptakan komunitas. Di bawah bimbingannya, penduduk desa membangun rumah, bercocok tanam, dan mengembangkan industri perikanan yang berkembang pesat. Mereka juga membangun praktik sosial dan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu warisan paling abadi dari Joko Lonto adalah nama desa itu sendiri. Nama Lontar konon terinspirasi dari pohon lontar, sejenis pohon palem yang banyak terdapat di daerah tersebut dan penting untuk kehidupan sehari-hari penduduk desa. Pohon-pohon ini menyediakan bahan untuk bangunan, makanan, dan bahkan obat-obatan tradisional, menjadikannya simbol rezeki dan ketahanan. Seiring berjalannya waktu, desa lontar terus berkembang, tetapi semangat masa-masa awalnya tetap ada. Hari ini, ini adalah tempat di mana sejarah dan modernitas hidup berdampingan, di mana masa lalu dihormati dan masa depan dirangkul. Jadi lain kali Anda menemukan diri Anda di desa lontar, luangkan waktu sejenak untuk mengingat Joko Lonto dan para pemukim awal yang mengubah visi menjadi kenyataan. Kisah mereka adalah bukti kekuatan abadi komunitas dan semangat manusia. Terima kasih telah menonton dan jika Anda menikmati perjalanan ke masa lalu ini, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak kisah sejarah. Sampai jumpa lagi, terus jelajahi kisah-kisah yang membentuk dunia kita. Terima kasih telah menonton!